Halo teman-teman, bersama lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru di tahun 2024 ini ya Dan untuk mod yang pada kesempatan kali ini sesuai yang ada di judul itu adalah Tester ya, ini tester ZBoost 2 SRD dari ASN FM Untuk saksinya sendiri menggunakan Mercy Ossor atau OC500R Dan untuk penampakan unitnya itu seperti ini Jadi panjangnya itu seperti skannya yang K360 ya Karena ini untuk kategorisasi termasuk premium Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, kita sekarang akan bahas ya Secara ya seperti ciri khas kita ya Untuk mereview gitu ya Penampakan itu seperti ini Jadi ini polosan ya Tanpa adanya variasi gitu ya Jadi semuanya itu mulai dari feltnya Terus semuanya itu masih bawaan karuseri gitu ya Jadi fresh from karuseri Dan untuk lainnya Ini menggunakan toilet Sehingga bisa kita kategorikan ini adalah piece of cup gitu ya Karena kalau pariwisata itu tentunya sudah ini ya Semuanya itu memakai seat Tidak ada toiletnya Jadi seperti itu Dan apa sih yang berbeda dengan Jetboost 2 yang sebelumnya gitu ya Untuk yang kelihatan ini adalah size-nya ya Itu tentunya beda gitu ya Karena ini adalah mercy Karena belum ada ya Kalau kemarin itu hanya ada Hino RK Nah, sekarang itu menggunakan mercy offshore Dan yang kedua itu adalah Yang beda adalah Disini ada cerobong Jadi Biasanya kalau bis-bis yang memakai cerobong itu adalah Salah satunya adalah Gunung Harta itu ada kalau gak salah Terus ada juga PO apa ya Kayak Ramadzati kalau gak salah Ada ya Ya Pokoknya yang tahu bisa komen ya Itu perbedaan yang kedua Dan Untuk yang ketiga ini Ya Nanti kita jelaskan Saat mereview ya Kalau yang ketiga ini Karena cukup spesial sekali ya Berbeda dengan Sebelum-sebelumnya gitu ya Jadi Berbeda Oke Pertama-tama kita nyalakan dulu ya Untuk lampu dekatnya Nah, ini dia untuk penampakan dari lampunya Interiornya sudah menggunakan seperti jet boost 5 ya Jadi Ini menggunakan interior warm atau hangat gitu ya Juga di bagian belakang sudah terdapat dispenser juga Untuk di bagian depan disini ada skatnya ya Jadi skatnya itu sudah menggunakan model terbaru Jadi untuk kacanya itu loss Dari atas ke bawah gitu ya Jadi sangat mantap sekali Dan untuk lampu jauhnya itu seperti biasa Ya standarnya itu seperti inilah ya Jadi kita gak perlu bahas Untuk lampu setnya tentunya sudah Menyalah tanpa bug ya Tentunya sudah ditaster sebelumnya Dan untuk wipernya disini terdapat Dua wiper atas bawah Jadi totalnya adalah empat Dan untuk bukaan pintunya Ini sliding door ke belakang Dan untuk bagian belakang adalah Menggunakan swing ya Jadi setandar Piss a cup maupun pariwisata Oh ya untuk handle Pintu yang di atas roda ini Atau handle bagasi ya Bagasi kecil itu Hanya ada di bagian Ini aja Belakang Kalau depan itu Polosan ya Jadi untuk bagian belakang ini Semacam ada handle Tapi handle nya itu yang model lama Belum yang bisa menyala ya Kalau yang bisa menyala itu Bisa teman-teman lihat di handle bagian tengah Jadi seperti itu Dan untuk velg nya ini Saya rasa menggunakan velg Bawaan mercy ya Jadi yang model seperti ini tuh Biasanya bawaan dari sasisnya gitu Jadi masih stock from carcery gitu ya Jadi belum di custom alcoa Dock maupun yang lainnya gitu ya Masuk ragnar Terus ada juga yang velg Dari laksana term term atau yang lainnya gitu ya Nah untuk bagian lampu belakang ini Ya sama lah ya Untuk pencahayaannya juga sama gitu ya Dan untuk strobo nya Ini juga masih berwarna biru Polosan gitu ya Dan ini menurut saya ya Suatu model yang elegan gitu ya Jadi gak terlalu neko-neko yang warna-warni kan Karena kan di bullshit ini belum support untuk Coden ini ya Mode yang warna-warni yang bisa bergerak gitu ya Jadi misalnya cuma stock seperti ini Jadi kalau seperti ini kan ya Apa ya istilahnya tuh lebih simple gitu ya Kalau warna-warni kan kayak kelihatan gimana gitu ya Dan disini tidak ada ini ya Kepet studbar Jadi ya seperti yang saya katakan tadi Ini masih baru gitu ya Jadi seperti itu Dan untuk pelat nomor nya Disini juga masih menggunakan model Yang masih saksi ya Atau keluar dari dealer mungkin ya Karena ini masih menggunakan pelat putih Untuk model kenel potnya Ini bukan yang model kayak kotak gitu enggak Namun ini modelnya seperti bulat ya Masih standarnya Z2 gitu Oke sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga Ini adalah perubahan yang ada gitu ya Oke sebentar Ini agak ngelag ya Nah ini dia untuk perubahan yang ketiga Itu adalah posisi dari kamera sopirnya itu lebih berubah gitu ya Ini lebih apa ya Kelihatan besar gitu ya Untuk tombol-tombolnya Untuk setirnya juga kelihatan besar gitu ya Jadi lebih enak untuk digunakan Dan juga untuk suspensinya Ini juga agak empuk Jadi bisa teman-teman lihat ya Nanti kita akan test drift di area terminal ini aja Dan ini untuk instrumen klasternya juga rapi ya Karena ini adalah mercy Tentunya sudah ada digitalnya juga gitu ya Jadi sangat mantap sekali Dan untuk posisi sepiatnya juga nyaman Jadi enggak kehalang pilar A ya Jadi sudah ya istilahnya siap pakai gitu ya Jadi untuk posisinya itu seperti ini Dan di bagian samping kanan kiri juga sudah terdapat speaker ya Tentunya sudah update di Z3 gitu ya Oke untuk posisi apa ya Posisi dari mapnya Nah ini tidak di dashboard bagian atas ya Namun untuk mapnya ini cukup apa ya Cukup mantap gitu ya Jadi kalau di bagian atas gitu Biasanya itu kadang menutupi dari bagian Sepion maupun kacanya teman-teman Kalau di bagian avod itu lebih apa ya Lebih tidak menghalangi gitu ya Walaupun kadang itu menghalangi dari stir ya Jadi kalau menghalangi stir tinggal teman-teman Atur aja posisi orientasi dari kamera sopirnya Jadi mungkin seperti ini gitu ya Itu adalah salah satu solusi Supaya tidak kehalang dari stir ketika kita main gitu ya Teman-teman Jadi ini lebih mantap Untuk settingannya juga termasuk baru ya Dan untuk lomu interiornya Sudah menggunakan model Z5 gitu ya Oke sekarang kita akan coba untuk animasinya Untuk animasi pertama adalah suspensi udara Dan yang kedua itu adalah vexido ya Jadi vexidonya itu semacam melebar gitu ya Dan yang ketiga itu adalah bukaan baga Kemesin ya bukan bagasi Kalau bagasi itu ini tidak dibuka ya Jadi hanya kemesinnya saja gitu ya Namun kalau tidak dibuka ini apa ya Menurut saya itu lebih enak gini gitu ya teman-teman Jadi biasanya kalau Apa ya tombol animasi bagasi itu Enaknya itu dipisah ya dengan cup mesinnya gitu ya Karena apa ya Kalau misal dijadikan satu itu Misal kita pengen screenshot gitu ya Terus pengen buka salah satunya saja gitu ya Nah itu harus membuka dari bagian bagasi Dan juga cup mesinnya gitu ya Jadi ya tidak bisa dibuka salah satunya gitu ya Namun kalau seperti ini kan enak gitu ya Misal cup mesinnya kan sudah 3D gitu ya Terus misal kita SS seperti ini Bagasinya kan tidak kebuka gitu ya Jadi lebih realistis gitu ya Dan ini adalah apa ya Tester jadi mungkin nanti Secara garis besar memang tidak beda jauh mungkin Namun untuk mungkin secara fitur-fitur Mungkin bagasinya mungkin agak dibuka ya Dan saya itu berharap kalau bagasinya itu Sama cup mesinnya itu dipisah ya Karena biar kalau kita pengen buka salah satunya Itu bisa gitu ya Karena kan sekarang itu Kalau kita misal di rest area Atau di tempat makan Misal bis pariwisata maupun akap Misalnya kan buka ini cup mesin belakang saja gitu ya Tidak mungkin dibuka dari Kok bagasinya gitu ya Oke sekarang kita akan coba untuk bagian Suspensi dan juga settingan barunya Katanya ini baru untuk settingannya Kita coba ya Wih mentol ini Wih mentol mentol Kalau sebelumnya kan agak dibikin ini ya Tidak limbung gitu ya Limbungnya itu apa ya Istilahnya itu malah gak ada limbungnya sama sekali ya Bukan berarti Modnya itu kaku bukan itu ya Itu Yang mentol mentol itu bukan Ya bukan mentol ya Kalau biasanya di bahasa Orang bis itu biasanya Limbung gitu ya Limbung itu kayak Apa ya Tidak ada Kasih imbangan gitu ya Jadi Kalau biasanya Bilok itu kayak ada semacam Titik senternya itu kayak berubah gitu ya Aduh Dudududududududududududududududududududududududududududududududud19 saya seperti inilah untuk pandangannya dan ini sis bajunya mentul gitu ya mentul jadi mantul keren pokoknya dan untuk apa ya dashboardnya ini kan lebih besar saya lebih suka karena lebih apa ya lebih enak untuk diamati gitu ya dan juga untuk air orientasi dari apa dengan driver ini juga mantap tuh keren banget kan kayak di atas dua malam ya cuman ini di pusit gitu ya kita harus realistis karena kan kalau atas dua itu udah beda jauh gitu ya secara grafik dan juga tampilan Oke kita akan coba lewat ntar balik sini ya Apakah bisa sebentar kita tuh trafficnya itu jembelin ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan saya kata saya minta maaf akhir kata saya beri jatah channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh Arigat.